Mining yang mereka sudah pahami dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah tahu maknanya, lalu maknanya ini diterjemahkan dalam bentuk peta konsep, digambarkan dalam peta konsep. Bisa kan? Jadi ada dua metode tuh di situ untuk latihan. Kemudian ada juga dalam interaksinya, oh saya pasti membutuhkan inilah, instruction skill ya, atau teaching skill. Kemudian untuk e-learning, oh saya butuh, karena ini merancang suatu rancangan telekomunikasi baru. Jadi ya harus ada itu, mempraktekan dengan cara saya sendiri mempraktekan untuk korespondensi lesson. Jadi koresponden, jadi melalui bimbingan online. Dan tugas, untuk tugas, saya butuhkan homework. Homework ini harus dikerjakan sendiri-sendiri, masing-masing. Tidak boleh nyontek, jadi mereka harus mandiri, ngerjainnya. Nah, ini masuk dalam kawasan strategi independence tadi. Inilah Bapak Ibu yang kalau kita bicara tentang model pembelajaran, ini seperti ini. Begitu hasilnya. Jadi satu konteks, satu ruang lingkup yang besar, yang di dalamnya itu terdiri dari berbagai komponen-komponen yang mendukung. Apa yang kita lakukan di sini? Ini adalah arahnya kepada pencapaian kompetensi semuanya. Nah, di samping itu ada lagi hal-hal yang kita juga jangan lupa. Sekarang ini kan ada sesem online. Ya kan? Jadi dari sini, kita juga bisa mengut-mungutin mana yang tetap muka, mana yang online. Jadi, selain model pembelajaran itu kita kembangkan untuk dengan mengandung segala macam komponen, segala macam aspek atau unsur yang ada di dalam pendekatan atau kerangka pembelajaran, juga kita harus berpikir bahwa ada model pembelajaran yang dual mode. Karena perguruan tinggi, selain UT ya, yang boleh menciptakan pembelajaran dengan model online, dengan model jarak jauh, terbuka dan jarak jauh, itu cuma murni ya. Itu di UT. Bahkan UT tidak boleh membuka untuk kuliah tatap muka. Kecuali yang disebut dengan tutorial. Tapi perguruan tinggi kita, seluruhnya, PTN maupun PTS dengan permen nomor sekian saya lupa, itu sudah diarahkan untuk membuat sistem atau model pembelajaran dual mode, yang ini sering disebut dengan hybrid learning atau blended learning, yang intinya adalah kombinasi antara tatap muka dan online. Jadi Bapak Ibu, kalau telkom ini mau menerapkan dual mode, tidak usah kemana-mana. Dari sini saja, dari sini saja, intinya. Jadi jangan ngebayangin, aduh dunia maya online, tatap muka, ketemu, interaksi, tatap muka di kelas. Enggak itu, gitu. Ini saja, dari sini saja modalnya. Karena semua yang ada di sini, strategi pembelajaran yang ada di sini, itu bisa untuk tatap muka dan bisa untuk online. Ini online banyaknya, independen. Interaksi juga sebagian online. Ketika kita membuat CAI, Computer Assisted Instruction, lalu Computer Assisted Instruction itu bisa dipelajari secara mandiri, bisa mengantarkan mahasiswa itu, memandu mahasiswa itu belajar dari mulai membaca sampai bikin tugas, sampai ujian, itu namanya sudah independen. Sudah mandiri. Ini bagian dari online. Gitu, Pak, Bu. Jadi, kalau nanti misalnya, Telkom ini memang sudah mewadahi dual mode, enggak usah jauh-jauh, dari sini saja lihatnya. Mana yang mau kita terapkan? Independen secara murni? Atau ada interaksi, masih ada interaksi di situ. Di dalam independen pun masih ada interaksi juga sebetulnya. Karena semua ini bisa dikombinasikan, bisa disinergikan, bisa diintegrasikan. Saya kira ini yang awal dari kita membuat suatu model pembelajaran. Enggak lain. Enggak ada yang lain, saya kira, model pembelajaran. Yang lainnya hanya untuk menginspirasi. Kalau yang sudah ada itu, model pembelajaran yang... Nah, ini kira-kira nanti kita mau bekerja. Dengan format seperti ini, Jadi, Bapak-Ibu, tetapkan mata kuliah apa? Ketika kita mau membuat model pembelajaran, kita sebut saja ini skenario pembelajaran, model pembelajaran inovatif itu menciptakan pembelajaran baru. Nah, barunya dalam tanda kutif, baru inovatif, bukan baru yang baru kita kenal. Sudah ada di mana-mana, tapi kita baru kenal. Bukan itu. Lalu kita mau menerapkannya. Baru, benar-benar baru memang kita yang mengkreasikannya. Itu tututannya begitu. Untuk mencapai kompetensi mahasiswa atau tujuan pembelajaran tertentu dengan menerapkan keterampilan mengajar, menyusun strategi, memilih metode, media yang tepat, yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah, mahasiswa, dan alokasi waktu. Itu juga penting. Karena kita mau gede-gedean bikin yang macam-macam, tapi alokasi waktunya cuma 120 menit, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, apa isinya kira-kira seperti ini? Mata kuliahnya jelas, tetapkan mata kuliah apa, kemudian topik, karena ini tatanan untuk satu pertemuan ya, Pak Benny ya. Jadi, atau bukan satu pertemuan, satu topik bahasan gitu kira-kira. kalau RPS itu untuk satu semester, rancangan untuk satu semester, ini merupakan skenario untuk satu kali pertemuan. atau mungkin ada satu topik, membutuhkan sekian kali pertemuan, itu juga bisa. Begitu. Jadi, untuk mengkreasikan, memodelkan suatu proses pembelajaran dalam membahas sesuatu, gitu ya, suatu topik. Nah, kemudian kompetensinya jelas, metodenya apa, medianya apa, strateginya bagaimana. Nah, ini nanti kita lebih lanjut, nanti siang. Kita akan membahas ini, lebih lanjut. Kita akan mencoba. Nah, ini yang saya bilang, contohnya banyak di alam ini. Masih banyak lagi. Nah, ini gunakan untuk menginspirasi kita. Kita bisa memodifikasi, kita bisa mengutip langsung dengan memodifikasi untuk mata kuliah kita. Nah, ini contoh macam-macam dari model pembelajaran inovatif. Tapi, kami tidak akan mengajarkan ini model apa, itu model apa, gimana caranya. Hayo, kita bikin aja. Lebih baik. Seperti itu.